Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ustaz Nasafi. Kali ini kita akan belajar tentang cara menghapus file, cara menggunakan folder Recycle Bin, dan cara merestore file yang ada di dalam folder Recycle Bin. Di sini Ustaz sudah punya tiga file. Nah, ini nanti salah satu akan kita hapus, kita buka di Recycle Bin, dan kita restore. Yang pertama Ustaz pilih adalah menjaga lingkungan sekitar. Cara menghapus file itu bisa dengan klik kanan, kemudian kita pilih Delete. Ketika kita klik Delete, maka file itu akan terkirim ke folder Recycle Bin. Cara yang kedua adalah dengan menekan tombol Delete yang ada di keyboard. Kalian pilih file yang akan dihapus, setelah terseleksi, kalian tekan Delete. File yang sudah kita delete tadi, itu masuk ke folder Recycle Bin, atau folder tong sampahnya Windows. Foldernya ada di sini ya. Ini kita buka dulu. Ini file yang sudah kita hapus tadi. Di tengah-tengah perjalanan, ketika kita salah menghapus file, kita bisa mengembalikan file ini ke folder asalnya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik, atau kita pilih file yang akan kita kembalikan, kemudian klik kanan, pilih Restore. Ketika kita klik Restore, maka file yang tadinya ada di dalam folder sampah akan kembali ke folder asalnya. Kita cek di folder asalnya tadi ya. PPT Zoom Tafid sudah kembali. Biar tidak bingung, kita jadikan buah, nanti supaya terlihat proses perpindahannya. Ini folder Recycle Bin, ada tulisannya ya. Dan ini folder kelas 3. Ini kita klik kanan, ini kita pilih, kita klik kanan, pilih Restore. dia akan langsung berpindah ke folder asalnya. Ketika kita pilih, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih Delete, dia akan langsung masuk ke folder Recycle Bin. Itu otomatis. Ketika kita mau memindahkan langsung banyak, itu caranya kita klik di ruang yang kosong, tahan dan geser. Sampai semuanya terseleksi. Kemudian klik kanan, pilih Restore. Nah oke anak-anak, itu materi TIK pagi ini. Semoga bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Kurang lebih punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.